Kenapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Kenapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan, supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Pak Anda untuk mengeji pemerintah juga dijamin undang-undang. Pengamat politik, Roki Gerung merespons kericuhan yang terjadi saat dirinya menjadi pembicara bersama Ahli Hukum Tata Negara, Rev Lai Harun dan mantan Ketua KPK, Saud Situmorang di Kopinuri, Condong Catur, Sleman, di Yogyakarta pada Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Awalnya, Roki Gerung mengungkapkan saat dirinya tengah berbicara, terjadi penolakan dari masa yang mengatasnamakan diri sebagai Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, PNIB. Lalu, Roki meminta agar masa terlebih dahulu mendengarkan isi materi yang dirinya sampaikan. Saya seperti biasa memulai kuliah dan diserbu. Lalu teriak-teriak, nantangin. Saya ajak diskusi. Ayo saya bilang ikut saja. Dengar saya, kalian nanti protes. Ujarnya dikutip dari Youtube Roki Gerung Ovisial, Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023. Kemudian, Roki mengatakan protes dari masa tersebut justru berakhir dengan pelemparan botol air mineral dan mengenai dada Reflai Harun. Ngotot dan melempar botol air mineral. Serius, lemparan itu kenanya ke Reflai Harun dan itu kena dadanya, bahaya itu, ujarnya. Berkaca dari peristiwa ini, Roki menganggap bahwa penolakan terhadap dirinya buntut dari kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Namun, ia menyayangkan jika hal tersebut menjadi alasan terjadinya penolakan terhadap dirinya lantaran proses hukum tengah berjalan. Jadi saya nggak ngerti orang marah terus, padahal proses kan udah ada di bares krim itu. Jadi diulang-ulang itu, Roki dianggap, pemecah belah bangsa, apa intinya itu? Dan terlihat kemarahan itu seolah-olah dihafalin di kepala itu, jadi ada algoritma kemarahan itu kira-kira, tegasnya. Roki menilai penolakan terhadap dirinya adalah wujud gagalnya demokrasi terwujud di era pemerintahan Jokowi. Jadi sepertinya gagal bangsa ini menertibkan pikiran. Dan itu terpaksa saya sebut Presiden Jokowi gagal menjadikan momentum periode terakhirnya itu untuk mengajarkan demokrasi, ujarnya. Di sisi lain, Roki menduga aksi penolakan di Sleman ini disewa oleh oknum tertentu untuk menciptakan kekacauan. Tapi saya mengerti, ini mungkin ada bagian yang hanya sekedar disewa oleh mereka yang ingin kekacauan, tuturnya. Terima kasih telah menonton!